Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Ahmad Fatgul, channel yang membahas tentang pendidikan, video tutorial dan juga video pembelajaran Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, bunyikan juga loncengnya biar dapat notifikasi dari channel ini Like video ini dan sebarkan ke yang membutuhkan Oke, di video kali ini saya akan berbagi video tutorial cara menggunakan PMM untuk sertifikasi pendidik bagi guru PPG tertentu, langsung saja simak video berikut ini Nah, baik Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui di website resmi PPG jadi untuk PPG itu dibedakan menjadi dua PPG Prajab, kemudian PPG dalam jabatan atau bagi guru tertentu seperti itu ya PPG dalam jabatan berarti ini sudah menjadi guru dan sudah masuk dapodik dengan persyaratan seperti ini ini persyaratannya Nah, jika Bapak Ibu masuk ke SIMPKB-nya ini kita klik di sini kemudian masuk ke akun SIMPKB ya kita klik masuk nah, kemudian kita klik yang titik 9 ini kemudian kita masuk ke PPG dalam jabatan nah, disini kalau ada seperti ini berarti Bapak Ibu itu sudah terpanggil ya menjadi peserta PPG tertentu nah, seperti itu kalau kita klik masuk PMM nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini nah, di menu utama PMM nanti ada tampilan ini ya sertifikasi pendidik nah, seperti itu nah, untuk tutorial lengkapnya silahkan simak video berikut ini panduan fitur sertifikasi pendidik di platform Merdeka Mengajar kini, fitur sertifikasi pendidik telah tersedia bagi guru yang sudah memenuhi persyaratan administratif melalui fitur ini guru dapat mempelajari modul pembelajaran mengerjakan post-test dan mengerjakan jurnal pembelajaran masuk ke PMM untuk mengakses menu ini Anda dapat masuk ke PMM dengan mengunduh di Google Play Store atau melalui website guru.kemedikpod.go.id pastikan Anda masuk dengan akun belajar ID Anda masuk ke menu sertifikasi pendidik di halaman utama Anda akan diminta untuk melakukan pengecekan data jika data tidak sesuai lakukan pemotahiran data DAPODIC jika tampilan Anda seperti ini artinya Anda belum terdaftar klik cek NIK untuk melakukan pengecekan masukkan NIK jika NIK Anda terdaftar sistem akan menginformasikan akun belajar ID yang terdaftar untuk mengakses fitur jika tidak maka Anda dapat menunggu periode selanjutnya 1. Mempelajari modul akan terdapat modul untuk dipelajari setiap modul terdiri dari unit pembelajaran unit pembelajaran terdiri dari daftar materi yang harus dipelajari baca dan pelajari atau klik video jika terdapat materi dalam bentuk video setelah mempelajari semua materi kerjakan latihan pemahaman kerjakan dengan memilih jawaban yang menurut Anda tepat setelah selesai Anda perlu menuliskan cerita reflektif baca terlebih dahulu petunjuk lalu tuliskan cerita reflektif Anda setelah selesai kembali ke halaman modul untuk mempelajari unit pembelajaran selanjutnya 2. Mengerjakan post-test jika semua unit pembelajaran sudah dipelajari kerjakan post-test pilih jawaban yang menurut Anda tepat kumpulkan dan lihat hasil post-test Anda Anda juga dapat mempelajari hasil atau mengulang kembali post-test 3. Mengerjakan jurnal pembelajaran langkah terakhir adalah mengerjakan jurnal pembelajaran pilih jurnal pembelajaran baca detail pengerjaan pastikan Anda sudah memiliki semua dokumen yang akan diunggah sebelum mengisi baca petunjuk bunggah dan isi jurnal pembelajaran setelah selesai pastikan mencetak konfirmasi pernyataan lalu klik kumpulkan Anda dapat melihat status validasi di bagian modul jika semua jurnal pembelajaran tervalidasi Anda dapat mendaftarkan diri Anda untuk mengikuti UKPPPG melalui website UKPPPG nah baik demikian video tutorial tentang cara menggunakan PMM untuk sertifikasi pendidik bagi guru PPG tertentu semoga bermanfaat share ke yang lain share ke yang membutuhkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh